Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah meminta agar mahasiswa bisa bergerak perkecamatan untuk membantu mengawal program kerja Pemkab Serang. Hal itu diungkapkan setelah menggelar Café Morning antara Pemkab Serang dengan organisasi mahasiswa di Pendopo Bupati Serang, Rabu 4 Maret 2020. Hadir sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut, diantaranya HMI, GMNI, KAMI, GMKI, dan Ormawa lainnya. Selain itu hadir pula Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Antus Mahmud, para asisten daerah, dan seluruh kepala OPD. Jadi ini kegiatan yang bagus dan harus ditindaklanjuti. Hanya saya sudah bicara dengan kominfo, teknisnya harus diperbaiki. Saya ingin mahasiswa tergabung dalam kecamatan atas namanya, bukan organisasi, supaya fokus. Tadi ada mahasiswa jawilan, waringin kurung, ucap Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah kepada kabar Banten seusai acara. Tatu meyakini, jika mereka tinggal di kecamatan di wilayah Kabupaten Serang, akan mengetahui persoalan yang ada di sana. Nah, ke depan, mereka akan diminta bermitra dengan Pemkap Serang, agar bisa mengawal program yang diberikan ke masyarakat. Terus, persoalan apa saja yang belum terrealisasi oleh program Pemkap, kami minta mereka kawal program. Semangat awalnya ini, dari semangat dibuatnya Omnibus Law ini, semangat yang positif untuk menyederhanakan semua aturan. Kalau di dalamnya masih ada kekurangan-kekurangan, Dindin Kabar TV melaporkan